Jadi memelihara itu atau merawat itu enggak hanya sekedar merawat, tapi kalau leluhur dulu itu merawat dan berinteraksi. Interaksinya itu melalui, kalau gampangannya itu, kalau kita itu bercakap-cakap dengan apa ya, dengan berinteraksi secara goib. Dan gitu intinya itu secara goib itu sangat. Terima kasih. Dan untuk kali ini masih di Jalur Perkutut Lokal Alam. Baik, kawan-kawan, untuk di kesempatan kali ini, saya mau menanggapi dari komentar atau berbagi, berbagi pengetahuan dari saudara kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, Om Jawara Jawa. Nah, ini ada di kolom komentar. Eh, enggak kelihatan. Di kolom komentar itu Om Jawara Jawa. Beliau ini berbagi pengetahuan atau ya, berbagi ya. Kalau menurut saya, pribadi, perkutut zaman dulu dengan perkutut zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau zaman dulu banyak perkutut bertuah dan bergodam. Karena apa orang zaman dulu itu banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, berilmu Om. Jadi, perkutut yang dibelihara orang zaman dulu itu benar-benar perkutut pusaka. Kalau sekarang tidak ada perkutut yang bertuah dan berioni. Yang ada pada perkutut zaman sekarang itu hanya keunikan saja. Kalau tuahnya enggak ada sama sekali. Dari suara anggungannya saja. Perkutut zaman dulu itu sudah tidak ada, Om. Ya, ini untuk Om Jawara Jawa. Ini terima kasih sudah berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu sedikit. Atau mungkin berilmu, berbagi ilmu ini sebetulnya luar biasa ini. Berbagi pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi, intinya di sini untuk Om Jawara Jawa, ini intinya kalau perkutut zaman dulu itu masih banyak yang berjoni bertuah. Benar-benar bertuah. Atau yang dibilangnya kalau yang dulu itu kalau dari perkutut kan peksi aji. Ya, peksi aji. Ya, betul sekali. Kalau untuk zaman sekarang itu memang kalau di sini Om Jawara Jawa ini tidak ada, ya. Tidak ada yoni atau di sini terteranya itu perkutut. yang sekarang itu tidak berjoni atau hanya keunikan saja. Intinya begitu. Ya, betul sekali ini untuk Om Jawara Jawa. Jadi, kalau untuk yang dulu itu memang benar. Namanya perkutut, berkudam atau bertuah atau berjoni itu sangat banyak kalau yang dulu. Memang benar. Saya juga setuju untuk Om Jawara Jawa ya. Sangat setuju. Itu karena kalau dulu kan memang benar. Nah, yang untuk memeliharakan leluhur-leluhur dulu itu kan memang orang-orang sakti. Orang-orang hebat ya. Bahkan orang-orang berilmu. Berkanuragan. Jadi, untuk peliharaan atau untuk kelangenannya pun juga pasti istilahnya apa ya. Jadi, memelihara itu atau merawat itu tidak hanya sekedar merawat. Tapi kalau leluhur dulu itu merawat dan berinteraksi. Interaksinya itu melalui kalau gampangannya kan itu kalau kita itu bercakap-cakap dengan apa ya? Dengan hati. Dengan hati atau dengan ibaratkan kalau bahasa dulunya atau bahasa yang ini kan bercakap-cakap atau berinteraksi atau berdialog. Jadi, itu sebetulnya ya yang dinamakan berkudam atau berjoni ya itu kan kekuatan goib. Nah, jadi istilahnya itu berinteraksi secara goib. Dan gitu, intinya itu bersecara goib itu sangat kental sekali kalau untuk zaman dulu. Gitu ya. Untuk Om Jawara Jawa, saya sangat setuju sekali. Dan kenapa untuk sekarang itu kan di sini, untuk Om Jawara Jawa ini, kalau yang sekarang itu, kalau sekarang tidak ada perkudut yang bertuah dan berjoni. yang ada pada perkudut zaman sekarang ini hanya keunikan saja atau tuah dan tuah tidak ada sama sekali. Hanya dari suara anggungannya saja. Perkudut zaman dulu itu sudah tidak ada, Om. Jadi, memang kalau yang zaman dulu memang kalau yang benar-benar seperti zaman dulu memang sekarang sudah tidak ada. Mungkin ya, walaupun ada jarang, jarang ada. Kenapa sekarang istilahnya tidak ada yoni? Nah, itu kan sebetulnya ada, hanya saja kecil. Ibaratkan kalau untuk tingkatannya itu hanya yoni 1 lah, 1, 2. Kalau yang yoninya itu yang seperti dulu, itu yang benar-benar sampai ke 9, sampai terakhir apa, sampai yang berjoni tinggi. Nah, itu memang kalau sekarang jarang. Walaupun ada, mungkin jarang keluar. Jarang keluar, gitu. Nah, sekarang kan karena kalau sekarang perkudut yang dari ternakan atau dari ya ternakan ya, yang ternakan, itu sudah banyak yang lepas ke alam. Itu kalau menurut saya, menurut Wanti Cukreng itu begitu. Kenapa sekarang kok jarang yang ikilahnya yang tidak berjoni atau bagaimana atau berkodam. Itu yang, ya karena ya itu, karena sudah banyak yang hasil ternakan atau hasil bodhidaya yang lepas ke alam liar itu sudah banyak. Dan mungkin bisa mengalahkan yang hasil lokal alam yang asli dari dulunya. Walaupun masih ada, tapi sedikit kalau yang dulu mungkin. Kalau sekarang itu jarang keluar. Apalagi yang berkaturangan benar-benar yang pakemnya dulu. Itu kalau sekarang itu kalau saya lihat ya memang kalau sekarang itu memang susah. Kalau yang benar-benar yang aslinya, yang bertuah atau bagaimana. Nah, kalau sekarang memang ada kayak semacam bulu atau bulu putih atau segala macam ataukah yang lain. Itu memang masih ada hanya saja ya. Cuman ya benar untuk hanya keunikan saja. Sekarang kan banyak keunikan-keunikan burung perkutut seperti jambul, seperti belorok, seperti yang unik-unik yang lain. Nah, gitu. Nah, sekarang kayak semacam kalung tepuk. Kalau yang lain-lain itu kan beda. Seperti yang zaman dulu memang asli. Asli bertuah atau yang ada kodamnya, yang yoninya tinggi. Yang di atas 6, 7, 8. Jadi sudah tinggi lah. Ibaratkan begitu. Nah, kalau yang sekarang itu ya itu tadi. Kalau menurut saya sih memang betul karena mudah sudah banyak yang dari hasil dari ternakan budidaya yang sering interaksi sama manusia itu yang lepas ke alam juga sudah banyak. Jadi ya itu kemungkinannya begitu. Kalau untuk menurut saya, menurut Wandi Jukreng gitu. Ini untuk hanya menanggapi saja ya. Menanggapi dari Om Jawara Jawa. Ini saya sangat setuju sekali untuk komentarnya atau untuk berbagi ilmunya. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain mau berbagi silahkan. Atau untuk mengoreksi silahkan. Barangkali ini ada yang salah atau bagaimana. Mohon dikoreksi. Nah, ini untuk salah satu. Om Jawara Jawa sangat bagus sekali untuk berbagi ya. Ya, berbagi ini. Ilmu sangat membantu sekali. Untuk kawan-kawan mungkin ada yang mau berbagi lagi. Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau mau mengoreksi atau berkomentar lain silahkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.